Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Baca Sebelum kita tahu buku di hari ini tentang apa Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini Agar ke depannya semakin banyak buku-buku yang diringkas dan direview Daripada berlama-lama lagi, yuk kita mulai aja pembahasan buku di hari ini Hari ini aku akan membahas buku Why Men Lie and Women Cry Karya Alan dan Barbara Pes Hubungan antara pria dan wanita memiliki banyak perbedaan Terdapat jurang pemisah yang menciptakan konflik dan kesalahpahaman yang tidak berkesudahan Sekarang, banyak penelitian dan juga buku yang membahas tentang perbedaan antara pria dan wanita Salah satu bukunya adalah Why Men Lie and Women Cry Pertama, kita akan membahas mengapa perempuan lebih banyak menangis dibandingkan pria Dari sisi biologis, kelenjar air mata perempuan lebih aktif dibandingkan pria Pria sangat jarang terlihat menangis di depan umum karena dari sudut pandang masyarakat, pria yang menangis berarti dianggap lemah Dengan menangis, seorang perempuan dapat meredakan stresnya Hal ini disebabkan air mata memiliki kandungan endorfin Yaitu zat penghilang rasa sakit yang secara alamiah dikeluarkan oleh tubuh Yang juga berperan sebagai pelindung rasa sakit secara emosi Selain itu, ternyata menangis dapat menjadi cara atau alat bagi perempuan untuk memanipulasi perasaan Perempuan cenderung untuk menghindari mengatakan apa yang mereka rasakan atau inginkan Jadi menangis dapat menjadi cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dibandingkan meminta secara langsung apa yang mereka inginkan atau butuhkan Pria yang dalam segi biologis, di dalam otak pria berfungsi lebih sederhana bila menyangkut masalah emosi Pria akan langsung mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan menutupi perasaannya Hal ini membuat pria cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam mengatasi emosi atau mengetahui bagaimana cara menangani perempuan Sementara itu, perempuan lebih sering menghadapi pria dengan emosi Sedangkan, pria bingung dan tidak sanggup untuk menghadapinya Pria juga cenderung menekan perasaannya terhadap perempuan yang dicintainya Pembahasan yang kedua adalah sistem penilaian perempuan dan misteri besar mengenai pria Perempuan memiliki nilai yang ia ingat dan kumpulkan dalam menjalin hubungan dengan pria Dan kebanyakan, pria tidak tahu bagaimana perempuan menilai Mereka hanya mengerjakan sesuatu yang menurut mereka benar Misalnya, Alicia menilai bahwa jika suaminya membantu ia mencuci piring Maka nilai yang akan dia catat adalah 5 Berbeda dengan mengajak pergi jalan-jalan yang bernilai 3 Pria mengetahui bahwa dengan melakukan hal-hal yang benar Maka perempuan akan senang Mereka tidak terprogram untuk menawarkan bantuan, dukungan, atau nasihat Kecuali jika seseorang secara khusus memintanya Misteri besar mengenai pria adalah mereka memiliki otak tunggal Yang hanya bisa mengerjakan satu hal dalam satu waktu Korpus kalosum pria yang berada di dalam otak lebih tipis dibandingkan perempuan Ketika mereka berbicara dengan teman pun Pasti akan selalu membicarakan tentang pekerjaan, olahraga, mobil, dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan spasial Mereka pun bertemu dengan teman untuk membicarakan akibat dan juga penyelesaian Jarang sekali mereka membicarakan hal-hal pribadi Pembahasan ketiga adalah mengapa laki-laki berbohong Penelitian menunjukkan bahwa pria dan perempuan memiliki jumlah yang sama dalam hal berbohong Namun, isi dari kebohongan pria dan juga wanita berbeda Jika perempuan cenderung berbohong agar lawan bicara merasa lebih baik Namun, jika pria akan berbohong untuk membuat diri mereka sendiri tampak lebih baik Perempuan merasa sulit berbohong mengenai perasaan mereka Pria berbohong untuk menghindari pertengkaran Namun, perempuan sangat peka dengan bahasa tubuh dan juga tanda-tanda suara jika pria berbohong Hal ini membuat pria menganggap bahwa berbohong pada perempuan menjadi hal yang sangat sulit Karena di dalam otak perempuan terdapat 14-16 posisi kunci di kedua belah otaknya saat berkomunikasi berhadap-hadapan Tempat ini yang membuat perempuan mudah mengenal, tanda bahasa tubuh dan juga perubahan nada suara seseorang Jika pria akan mudah melupakan kebohongan yang pernah ia buat, perempuan akan sangat baik mengingat kebohongan seseorang Terima kasih sudah mendengarkan video ringkasan buku Why Men Lie and Woman Cry, Karya Alan, dan Barbara Pes Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!